Sekali lagi, dua raja-raja, pasal dua, ayat yang satu atau pertama sampai ayat 18. Jadi Elia adalah lebih tua, Nabi Elia lebih tua daripada Nabi Elisa. Jadi seperti, katakanlah Pak Pendeta Julius, nah itu katakanlah sebagai Elia, dan Pak Muji sebagai Elisa. Karena anak buahnya yang mengikuti perjalanan pelayanan Tuhan di tempat ini, saya kalah dengan Om Muji. Karena yang mengikuti Tuhan, perkembangan dari awal, hampir seluruh hidup pelayanan di tempat ini, yang saya perhatikan, Bapak Muji. Punya cita-cita memberikan penghargaan kepada jemaah yang paling setia dengan seperti piala model, yang didapatkan oleh Jiru Nasah. Rumah saya kembali dengan piala saudara, karena Nasah dan Jiru itu juara terus. Ada piala yang tinggi sekali, gini. Piala Jiru, piala di Nasah, tinggi-tinggi. Belum piala yang jadi kecil. Cleopatra baru satu pialanya. Nah, Cleopatra lomba. Nah, kemudian kasih Tuhan Yesus Kristus. Di sini juga seharusnya, setiap tahun kita harus beri penghargaan kepada jemaah tersetia. Pasti yang juara terus papanya Noel ini. Tidak apa-apa. Di sini sudah dapat juara. Di surga juga, pasti yang akan dapat piala. Pialanya piala kesetiaan. Setiawan. Belum tentu, pialanya di surga itu lebih besar Pak Pendeta Julius daripada Pak Muji. Belum tentu, pialanya Oma lebih besar daripada Pak Pendeta Julius. Tetapi, satu saat nanti kita yang setia mengirim Tuhan beribadah di muka bumi ini, akan diberikan penghargaan yang luar biasa dasarnya oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika satu saat kita sudah berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan Yesus Kristus di kerajaan surga. Kita akan mendapatkan mahkota juga. Amin, saudara? Amin. Ini sebelum saya lanjutkan dalam bacaan, supaya kita jelas. Saya sudah kasih perumpamaan atau semacam penjelasan. Seperti Pak Pendeta Julius dan Pak Muji, papanya Noel. Seperti itu juga, Elisa dan Elia. Jadi, Elia ini Nabi yang tertua, papanya Noel ini atau Pak Muji ini sebagai nabi termuda yang mengiringi perkembangan Bapak Pendeta Julius atau Elisa mengiringi ibaratnya muridnya. Jadi, ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang kesetiaan, ilmu tentang berkat, khutbah pujian semua diturunkan kepada Bapak Puji. Seperti itu yang kita baca tentang Elia dan Elisa. Ada hal-hal yang indah yang dapat kita pelajari. Di sana tentang bagaimana kita harus mengiring Tuhan. Dalam mengiring Tuhan, kita harus menghargai Bapak Rohani kita. Jadi, yang pertama yang kita lihat di sini, pelajaran pertama. Kita harus menghargai Bapak Rohani kita. Bapak Rohani kita di sini siapa, saudara? Bapak Pendeta Julius. Itu yang menjadi Bapak Rohani di tempat ini. Seperti Daud. Yang menghargai Saul. Sebagai Bapak Mertuanya juga. Nah, terima kasih dalam Tuhan. Daud tahu bahwa Saul diurangkan oleh Tuhan. Makanya Daud tidak mau melawan Saul. Daud tidak mau berbuat jahat kepada Saul. Justru sebaliknya Saul yang berbuat jahat kepada Daud. Berkali-kali Daud ingin dibunuh. Daud ditombak tetapi tidak pernah kena. Tetapi, apakah Daud membalas? Tidak. Dia tahu. Ada urutan Allah kepada Saul. Walaupun Saul hidupnya sudah mulai tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun Saul pada saat itu sudah mulai melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Daud tetap mengagamnya sebagai hamba Tuhan. Demikian juga kita dalam berjemaat. Kita harus tetap menghargai hamba Tuhan. Yang menjadi sesepuh kita. Yang menjadi Bapak Rohani kita. Amin, saudara. Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Julius adalah sesepuh kita. Pendahulu kita. Yang berjuang mempertaruhkan seluruh jiwa dan teraganya. Sampai berdirinya tempat imbaran di tempat ini. Kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian dari kehidupan berjemaat di tempat ini. Itu banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh Bapak Pendeta Julius saat merintis di tempat ini. Mungkin Bapak Muji yang lebih tahu juga karena lebih lambat di tempat ini. Nah, kita harus menghargai uraban Allah atas Bapak Pendeta Julius. Kita harus menghargai dia sebagai hamba Tuhan. Sebagai sesepuh. Seperti di sini kita melihat. Bagaimana Elisa menghargai Elia. Amin, saudara. Kalau di dalam pembacaan tadi kita melihat. Elisa sampai begini, saudara. Elia. Elia. Bapak Elia, Bapak Elia, Bapak Nabi Elia sampai begini. Elisa. Kamu pergi aja. Karena saya sudah mau diangkat Tuhan. Kamu tidak usah ikut saya. Tapi Elisa bilang apa? Aku mau tetap ikut Bapak Pendeta Elia. Di sini coba kita lihat salah satu ayat. Baiklah, berkatalah Elia kepada Elisa. Baiklah, tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku pergi ke battle. Nabi Elia berkata seperti ini. Elisa. Elisa muridku. Saya ini diperintahkan Tuhan mau pergi ke battle. Kamu tidak usah ikut. Tapi Tuhan mengatakan apa? Di sini dalam perlukan Tuhan. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Kita melihat contoh. Daripada Elisa. Elisa tahu persis. Ada urapan Allah. Ada urapan Tuhan. Yang menaungi. Nabi Elia. Sehingga dia tahu persis. Bahwa. Elia adalah wakil Tuhan. Sehingga ia tidak akan pernah meninggalkan Elia. Seperti Pak Muji. Saya melihat tempat ini perjalanan hidupnya. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Pendeta Julius. Bukan berarti Pak Pendeta Juliusnya. Tetapi dia tahu. Ada wibawa rohani. Ada urapan Allah. Ada kuasa Allah. Dia tidak mau meninggalkan hambanya. Dia tidak meninggalkan. Gurunya. Yaitu Nabi Elia sebagai guru. Dia tetap. Ngetek orang bilang. Dia tetap mengikuti. Nabi Elia bilang apa. Aku mau ke Petra. Mungkin kalau kata-kata gampang ini. Guru. Saya tetap akan ikut kemanapun guru pergi. Kelembangan curang sekalipun. Kemana pun. Aku akan pergi. Ke gunung yang tinggi sekalipun. Bapak Elia akan mendaki. Saya akan ikut mendaki. Mungkin seperti itu. Ya mungkin seperti waktu. Bapaknya Noel ketemu sama Dece. Mungkin Dece bilang seperti ini. Kemana pun. Mas Muji pergi. Aku akan ikut Mas Muji. Ke ujung dunia pun. Bapak Noel pergi. Aku akan tetap pergi. Mungkin Pak Muji bilang. Ke daerah termigrasi. Mau. Jangankan ke daerah termigrasi. Ke daerah termigrasi. Sama sekalipun. Aku akan tetap ikut. Tetapi. Sekarang tidak dulu. Aku di Pantai Al-Zone dulu. Waduh. Tetapi tetap dia sesetia. Itu gambarannya seperti itu. Seperti. Ini dasyat pelajaran yang indah yang kita pelajari dari Elia. Dari Elia dan Elisa ini. Kita lihat Elisa ini begitu setia. Karena dia tahu Nabi Elia ini ada yang bisa dia dapatkan. Dia mau mendapatkan kuasa daripada Nabi Elia ini. Dia mau seperti Nabi Elia. Yang punya kuasa. Saudara percaya Nabi Elia punya kuasa? Sini sudah terbukti saudara. Nabi Elia bisa membelah sungai Yorga. Dasyat gak saudara? Ternyata bukan cuma Musa. Musa bisa membelah laut merah. Dengan tongkat. Musa bisa membelah laut merah. Dengan tongkat. Laut yang besar. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan. Bisa berjalan di pasir saudara. Kalau saya lihat filmnya seru. Nanti kalau saya sudah benar-benar semua. Sudah pasang ini. Saya akan setelkan nanti filmnya. Nah saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus. Nabi Elia memakai. Cuma. Musa bisa membelah. Laut merah. Dengan tongkat. Laut yang besar. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan. Bisa berjalan. Di pasir saudara. Kalau saya lihat filmnya seru. Nanti kalau saya sudah benar-benar semua. Sudah pasang ini. Sistik saya akan setelkan nanti filmnya. Nah saudara yang kasih lihat Tuhan Yesus Kristus. Nabi Elia memakai. Cuma. Jadi waktu itu sungai Yordan. Sungai itu. Beza sama laut saudara. Kalau laut. Saya pernah berenang di laut. Kalau berenang di laut itu. Tidak terlalu ngoyok. Karena dia mengandung air garam. Sehingga kita agak mengapung. Jadi berenangnya tidak terlalu. Tidak terlalu capek. Dibandingkan berenang di sungai. Sungai Yordan. Sungai yang deras. Ini kita berenang ini harus kuat. Karena dia pasti cepat tenggelam. Saya masih ingat. Bapak Pendeta Julius. Waktu saya tinggal di Menado. Itu. Itu sudah terperai. Di dalam otak saya. Bagaimana Bapak Pendeta Julius ini. Di belakang rumah kan ada sungai. Jadi kalau. Saya masih ingat. Waktu ada kayu lewat. Banjir. Banjir itu kan. Sumai sederah sekali. Kalau di Menado itu. Ada kayu besar. Wah. Ini saya tidak tahu. Waktu itu. Pak Pendeta Julius itu. Masih gagah-gagahnya. Perkasa. Pantesan Ibu Heni ini. Kesem-sem semua Pendeta Julius. Sampai kelepek-kelepek. Tidak ada lagi pria. Selain Bapak Pendeta Julius. Mungkin waktu masih muda itu. Handsome. Handsome. Very very handsome. Sangat tampan. Sehingga. Sumpah Liris. Sumpah Liris. Begini. Bu Heni sudah kelepek-kelepek. Gitu. Kemana pun. Pendeta Julius pergi. Dia ikuti. Ke transmigrasi sekalipun. Ibu Heni tetap. Ikut. Saking cintanya. Itu sudah diknotis. Bapak Pendeta Julius. Dengan ketampanannya. Jadi rupanya. Ketampanan Bapak Pendeta Julius ini. Sudah memenjara Ibu Heni. Wah. Keindahan yang dimiliki oleh Pak Pendeta Julius ini. Sudah. Sudah membuat Ibu Heni. Tidak bisa pergi kemana-mana. Keindahan. Ketampanan Bapak Pendeta Julius ini. Sudah memagar Ibu Heni. Sehingga dia tidak bisa lari kemana-mana. Amin saudara. Ini saya lihat masih gagal. Dia lompat ke sungai. Saya masih kecil. Saya ingat persis. Tidak tahu. Pak Pendeta Julius. Ingat tidak? Saya ingat persis. Kayu langsung ditubruk. Langsung dipeluk. Sambil dia menggapai-gapai. Tangan kiri mungkin. Ditinggirkan. Ditinggirkan itu kalinya. Masih ingat gak Pak Pendeta Julius? Oh masih. Itu kan sungainya deras. Banjir lagi. Wah. Saya bilang. Makanya ini. Nular. Waktu itu saya di Bengawan. Di Madiun itu. Jadi pemberani. Bengawan yang gana sebetulnya. Saya taklukan. Saya berenang terus. Walaupun banjir saudara. Di Bengawan itu. Setiap hari mandinya di Bengawan. Kalau pulang sekolah. Saya sekarang bayangin aja. Udah takut. Wah. Kalau saya dulu mati. Gimana ya? Ini ada yang contohnya ternyata. Itu sungai Yorgas itu seperti itu. Bukan seperti laut. Karena saya pernah mau nyeberang sama teman-teman saya ke laut. Sudah di tengah-tengah ditaput-taputin. Agar hiu. Balik lagi. Kalau berenang di laut. Tidak terlalu capek. Karena kita agak nampang sedikit orang yang dia bilang. Karena ada apa? Ada air garam. Mengandung garam. Asin. Nah. Sebenarnya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika. Elia dan Elisa. Ini sebelumnya kan dicatat di Alkitab bahwa. Aku mau ke Bethel. Aku mau ikut Tuhan. Di sini kan. Elia berkata. Elisa. Aku mau disuruh Tuhan pergi kemana? Ke Bethel. Aku pergi juga. Kemana pun kau pergi. Itu begitu setianya Elia. Elisa. Dia menghargai. Dia tahu kuasa Tuhan berlaku kepada Elia. Seperti. Pak Muji. Kemana pun Pak Perdita Julius. Seperti apapun. Aku akan tetap mengikuti tempat ini. Amen ke dalam. Seperti itu. Seperti Ibu Henny. Kemanapun Perdita Julius. Diikuti. Dalam pengiringan Tuhan. Karena Ibu Henny tahu ada kuasa Tuhan. Yang berlaku. Yang mengalir. Di sekujur. Tubuh. Bapak Perdita Julius. Sehingga kalau saya dengar kesaksiannya. Saya itu mendapat berkat saudara. Saudara dan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ke selanjutnya. Apa disini saudara dan kasih dalam Tuhan? Tuhan mengajak kemana? Ke sungai Jordan. Berkata lainnya kepadanya. Baiklah tinggal disini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Jordan. Ke Bebel. Aku ikut guru. Kemudian. Elia. Elia. Nabi Elia. Aku kata lagi. Aku disuruh Tuhan. Pergi ke sungai Jordan. Elisa bilang apa? Wah. Suruh nyebrang. Mungkin secara manusia. Mungkin dia tidak mau ikut. Ke sungai Jordan. Sungai Jordan itu kan deras. Kotor. Mungkin pada saat itu Elia berpikir. Elisa sudah menyerah. Sudah gak mau ikut. Tetapi apa dikatakan disana? Demi Tuhan yang hidup. Dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Aku akan. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Amen saudara. Amen. Contoh. Elisa tetap setia. Mengikuti gurunya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang dimiliki Elia? Apa yang dimiliki Elia? Elisa ini. Mengikut terus kemanapun Elia pergi. Tentu. Kuasa luar biasa. Tentu disini. Elisa sudah melihat perbuatan-perbuatan luar biasa yang dilapak oleh Elia. Sehingga. Elisa ingin memiliki kuasa yang dimiliki oleh Elia. Yang diberikan Tuhan kepada Nabi Elia. Di rimba dunia ini. Banyak sekali halangan tantangan yang harus kita taklukan. Kalau kita tidak dibekali dengan kuasa dari Tuhan. Yang diwakilkan di dalam tempat ibadah. Dalam hadirat Tuhan. Kita tidak akan mampu. Ibarat baterai, handphone kita di-charge disini. Kita ke gereja itu kita di-charge. Isi ulang. Sehingga kita begitu keluar dari gereja. Kita kuat menghadapi hidup ini. Menghadapi cobaan, godaan. Menghadapi fitnahan. Menghadapi emosi yang memucak. Kita bisa menguasai. Setelah kita mendapat kuasa dari Tuhan di tempat ini. Amen saudara. Ini yang menarik. Dari Elia. Elia melihat ada kuasa yang besar. Yang dimiliki oleh Elia. Kita juga harus seperti Elia. Kita harus tahu bahwa tempat ibadah ini. Atau gembalan tempat ini punya kuasa. Ada kuasa yang besar. Yang setiap kali kita beribadah. Pasti kita akan mendapatkan kuasa itu. Amen saudara. Sehingga kita tak sanggup. Kita sanggup untuk menaklukkan masalah-masalah setelah kita keluar di tempat ini. Amen saudara. Nah kita patut belajar kepada Nabi Elisa. Hal yang kedua. Setelah kita pelajari pertama adalah tentang bagaimana kita menghargai orang yang diurapi Tuhan. Dan tempat ibadah. Dan tempat peribadatan. Kita harus belajar menghargai kuasa Tuhan yang berada di tempat ibadah. Di dalam hadirat Tuhan. Kita belajar. Sekarang kita akan melihat. Dalam pelajaran Elia naik ke sorga ini. Kita akan melihat. Kita mampu melakukan hal yang besar. Amen saudara. Kita akan mampu melakukan hal yang besar. Kalau kita setia kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bergaul karib dengan Tuhan. Rahim baca Alkitab. Rahim muji Tuhan. Dan tidak nyimpang ke kiri kanan. Kita tetap berjalan ke dalam keberanian keberanian Tuhan. Kita sanggup melakukan hal yang besar. Seperti yang dilakukan oleh Elia. Amen saudara. Kita lihat tadi Elia. Kenapa? Membuat jalan di tengah-tengah sungai Yordan. Sungai Yordan yang mengalir. Cuma dipukul dengan jubahnya. Cegar. Itu sungainya langsung terbelah. Dan mungkin banyak ikan-ikan. Yang disitu. Yang telepat-kelepat. Ada lele. Namanya sungai. Ikan-sungai kan apa aja? Lele apa lagi? Lele sungai. Ikan apa? Patin. Ikan gabus. Penyu. Penyu mungkin ada. Kalau ikan-ikan sungai mungkin. Sudah kelepat-kelepat. Karena tidak ada air. Sudah dibelak sama Nabi Elia pakai baju. Pada saat itu. Alkitab katakan apa? Bicara? Coba kita akan lihat air berapa itu. Siapa yang bisa melihat? Dipukulnya katakan air itu. Terbagilah air itu. Kesebelah sini dan kesebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya. Dengan berjalan di tanah yang kering. Sepu tangan buat Tuhan. Jadi kuasa Tuhan. Berlaku. Kepada Elia. Elia sama gak seperti kita? Sama. Manusia. Makan nasi. Minum air. Darahnya merah. Tulangnya sama. Karena dia dekat kepada Tuhan. Rajin beribadah. Rajin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan lipatkan kuasa yang dahsyat. Dia bisa membelah sungai Jordan. Sehingga. Dia bersama dengan muridnya yang bernama Elisa. Bisa menyeberang sungai Jordan. Amin saudara. Kuasa ini bisa dimiliki oleh Pak Unci. Bapak Noel. Kuasa ini bisa dimiliki oleh Nakaret. Kuasa ini bisa dimiliki oleh Jerusalem. Kuasa ini bisa dimiliki oleh Ibu Heni. Kuasa ini bisa dimiliki oleh Bapak Pendeta Yunius. Kuasa ini bisa pun dimiliki oleh sayap pribadi. Kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalau kita maaf kepada Tuhan. Tidak usah membelah sungai. Mungkin kita sanggup kuat dalam mengatasi masalah apapun. Kita sanggup. Kita kuat. Itu termasuk kuasa. Kita sanggup bertahan juga keadaan lapar. Itu juga kuasa. Kita sanggup bertahan di dalam fitnahan-fitnahan. Itu juga berarti kita diberi kuasa. Karena berapa banyak orang yang tidak sanggup menghadapi hidup ini. Stres. Akhirnya masuk rumah sakit. Jiwa. Karena tidak sanggup menghadapi masalah. Seperti sungai itu kan menyeberangkan masalah. Itu dalam dunia ini kita punya masalah. Banyak orang yang stres. Catatan rumah sakit jiwa. Ada yang mencatat bahwa. Krisis ekonomi itu. Waktu ke-98 itu banyak. Yang menggunakan banyak menjadi gila. Karena menjadi miskin seketika. Ada cerita di Menado. Waktu cengke tinggi-tinggi. Orang upang sini, upang sana. Karena cengkenya masih berhasil. Begitu cengkenya harganya jeblot. Orang banyak yang stres. Karena cengkenya sudah tidak ada harganya. Saya berharap karet di tempat ini tetap lancar. Sehingga tidak ada yang menjadi gila. Karena karet yang menjadi harganya turun. Kita doakan supaya karet di tempat ini tetap bertahan. Perekonomian tetap bagus di tempat ini. Sehingga perekonomian di kampung ini, di desa ini tetap terjaga. Kita berdoa jangan kejadian di Menado terjadi tempat ini. Jadi jangan sampai harga-harga sampai turun. Akhirnya nanti kita yang punya utang. Jadi kelimpungan bisa gila, saudara. Seperti di Menado, saya dengar cerita cengkeh. Harganya jeblok. Tidak ada harganya orang yang punya utang. Katanya mau beli mobil. Akhirnya kayu dibuat mobil-mobilan gini. Karena beli tidak jadi kecapai. Sudah ngebayangin beratusan juta dari hasil cengkeh. Mungkin juga sudah merancangkan membangun rumah gede. Tetapi harga cengkeh turun. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita rajin beribadah. Setia kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kita kekuatan. Andai pun kita mengalami peristiwa seperti saya katakan di Menado itu. Ekonomi jatuh. Kita tidak menjadi stress. Tapi tetap kuat. Amen saudara. Itu. Kalau kita memiliki kuasa dari Tuhan. Kuasa dari Tuhan. Kita bisa dapatkan dari mana? Dari rajin beribadah. Rajin membaca Alkitab. Rajin memuji Tuhan. Setia berdoa kepada Tuhan. Saudara mau kuasa seperti ini. Rajinlah ibadah. Rajinlah berdoa. Tidak mustahil. Saudara bisa melakukan membelah sungai. Itu lebih spektakuler. Saudara-saudara mungkin kalau Tuhan kehendaki bisa saja Pak Muji belah sungai Palembang itu sungai-sungai Musi. Jadi kayak pesulap. Bisa enggak? Bisa. Orang terbuka. Wah, apa itu? Jemaat. GBIB testa. Kampung bisa belah sungai. Yebrang. Kayak jadi kampusat. Wah, jadi pesulap. Bisa enggak Tuhan Yesus lakukan itu? Bisa. Tapi Tuhan Yesus. Tidak mentang-mentang punya kuasa terus diambur-amburkan. Wah, aku bisa belah sungai. Enggak. Bukan gitu. Tuhan melakukan hal-hal muzijak. Itu sekredak Tuhan. Masa dengan kajianlah Tuhan. Ini pelajaran terindah yang kita dapatkan dari kehidupan. Elia naik ke sorga. Yaitu kita bisa memiliki kuasa seperti Elia. Buktinya apa? Elia juga bisa. Kita baca coba lihat. Ia mengambil jubah Elia yang telah jatuh. Dipukulnya ke tanah. Ke atas air itu. Sambil bercerut. Dimanakah Tuhan ala Elia yang mengkulah air itu? Lalu terpagi ke sebelah sini. Dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elia. Amin, saudara? No. Coba kalau Elia enggak setia ikut Nabi Elia. Coba Elia kalau enggak setia ikut Nabi Elia. Itu dia enggak akan bisa membelah sungai, saudara. Tetapi kalau dia setia. Nabi Elia padunya kan jatuh. Jubahnya jatuh. Diambil sama Elia. Kemudian. Nabi Elia kan mau pulang. Sudah nyeberang ceritanya. Mereka sudah nyeberang. Yang didapatkan setelah kereta berlapis dan kuda berlapis berangkat. Kan tidak ada Elia yang sendiri. Dia kembali lagi naik apa? Sungainya udah tertutup. Bingung dia kan. Wah penyeberang lagi gimana? Enggak bisa ngelangi ya Pak. Mau naik apa? Sungai Yordan luas begitu. Mungkin dia juga bisa pulang. Tetapi karena dia yakin seperti Elia. Dia juga mendapat kuasa seperti Elia. Membelah air. Buktinya. Cubanya Elia. Tertinggal. Dipukulkan. Akhirnya sungai Yordan terbelah dua. Dan Elisa bisa. Kembali. Dan bisa menjadi saksi kepada nabi-nabi lain yang menghina dia. Banyak orang yang menghina dia. Tetapi. Setelah. Mereka melihat. Elisa juga bisa melakukan. Membelah sungai. Mereka menyepal berlutut. Amen saudara. Suatu saat orang yang menghina kita. Atau mungkin ada orang yang perenekan kita. Anak alat Tuhan. Mereka akan menyembah berlutut. Mengakui kekuasaan Tuhan. Tetap setia dalam menghini Tuhan. Tetap setia. Inilah pelajaran terindah. Kalau terus bisa sampai pagi lagi. Kalau saya kota ini gak ada abisnya. Karena satu ayat saja saya bisa kupas sampai. Bisa satu minggu. Mungkin istirah sebentar. Tambung lagi. Istirah sebentar. Tambung lagi. Mau seperti itu. Gak kerja nanti. Pak Buji gak kerja. Opa gak kerja. Nah pelajaran terindah pertama. Yang pertama. Kita harus menghargai hamba Tuhan. Karena ada kuasa. Menghargai tempat ibadah. Dengan kita rajin ibadah. Kita setia. Yang kedua. Kita harus. Apa namanya. Mempunyai kuasa. Kita bisa mempunyai kuasa. Seperti yang dimiliki oleh Elia. Seperti yang dimiliki oleh Elisa. Nabi Elisa. Asalkan kita. Takut Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Artinya apa? Rajin memuji Tuhan. Rajin berdoa. Rajin beribadah. Kuasa. Kuasa yang ajaib itu. Kuasa yang dasyat itu. Akan berlaku dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sudah punya kuasa. Kita tidak boleh sebarangnya. Untuk menggunakan kuasa yang kita. Miliki. Harus minta petunjuk Tuhan. Akan jangan heran. Satu saat. Mungkin Pak Puji mendoakan orang sakit. Orang sakit itu langsung sembuh. Sekehendak Tuhan. Bapak Pendeta Julius. Mendoakan Allah sakit. Sakit itu sembuh. Sekehendak Tuhan. Amin saudara. Demikian firman Tuhan. Saya kembalikan kepada. Bapak Pendeta Julius. Selamat menikmati.